Selamat datang di Serbat Ahu. Ini adalah edisi perdana kita. Kita akan membahas konflik yang terjadi di perbatasan India dan China tanggal 15 Juni kemarin. Ini bisa kita lihat India dan negara-negara sekitarnya. Di sebelah timur ada Bangladesh dan Bhutan serta Nepal. Di sebelah barat ada Pakistan dan di utara ada China. China ini kebetulan mempunyai dua bagian yang sering konflik dengan India yaitu di Arunachal Pradesh dan di Aksai Chin. Nah, kejadian yang terjadi terakhir ini berada di Aksai Chin, di perbatasan Aksai Chin. Bisa kita lihat di sini perbatasan India dan China itu hampir 5000 km. Nah, bisa dilihat di sini, China menganggap Arunachal Pradesh ini milik dari Tibet, milik dari China. Jadi, hampir 90.000 km persegi ini diklaim milik China, tapi di saat ini sedang diduduki oleh India. Sedangkan di Aksai Chin, ini juga milik Tibet, karena Tibet sudah menjadi provinsi dari China, maka di sini hampir 38.000 km persegi ini diduduki oleh China, tapi diklaim sebagai milik dari India. Ini dulunya merupakan bagian dari Jammu & Kasmir, negara bagian Jammu & Kasmir. Ini disebabkan ada pembangunan jalan baru oleh India, mulai dari Lesini hingga ke Murgo, dengan tujuan ke downloadback Oldie. Ini tujuannya, tapi China itu sedikit meragukan bahwa jalan ini untuk sana, China melihat bahwa jalan ini adalah akses untuk ke Aksai Chin, yang sedang diduduki oleh China dan diklaim milik India. Bisa dilihat di sini, ini adalah negara bagian Jammu & Kasmir, dan di sini ada line of control, yaitu daerah yang diakui India dan dikuasai oleh India. Untuk itu tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah di Aksai Chin, di mana di sebelah sini, ini diakui oleh China dan dikuasai oleh China, jadi tidak ada masalah. Yang masalah di Aksai Chin, khusus Aksai Chin di mana diklaim oleh India, tapi diduduki oleh China. Ini adalah line of control-nya. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya terjadi tanggal 15-16 Juni 2020, di ketinggian 15.000 feet, sekitar 5 km di atas permukaan laut, dan di sini di mana 20 prajurit India meninggal karena ditusuk, dan 4 karena jatuh dari tebing. Rumornya ada lebih dari 30 prajurit India luka-luka, sedangkan dari China, rumor menyebutkan 43-45 orang, meninggal atau luka-luka. Dan berbeda dengan India, China tidak memberikan informasi tertulis. sedangkan ofisernya, kolonel Santos Babu, termasuk salah satu yang meninggal dari pihak India. bisa kita lihat di sini, ini line of control sebelah kiri di kuasa ilu India, dan sebelah kanan di kuasa ilu China. Dan India karena sedang membuat jalan, terdapat tenda-tenda pasukan maupun dari konstruksinya, sisi konstruksi, mereka juga kendaraan semua ada di India, sedangkan di sisi China, itu mereka juga ada banyak tenda, pasukan, truk-truk, itu ada di sini. Nah, line of control itu sebenarnya itu ada di sini. Itu yang line of controlnya. Jadi, ini terjadi begitu, di perbatasan inilah terjadi konfliknya, antara India dan China. yang menarik dengan perang di antara India dan China, di perbatasan kali ini adalah perang dengan batu dan kayu. Apa sih maksudnya? Ya, benar. Mereka memang hanya ke daerah tersebut, membawa tongkat, tongkat panjang, tongkat panjang, dan hanya berbekal batu, kayu, pisau. Mereka hanya bawa itu ke perbatasan, karena memang sudah ada perjanjian antara kedua belah negara, India dan China, yaitu untuk menghindarkan konflik bersenjata, mereka tidak membawa senjata ke perbatasan. Itu sudah build-nya mereka, sudah kesepakatan antara dua negara. Kenapa? Kenapa nggak bawa senjata? Karena begitu membawa senjata, itu mulai dari pistol, pistol akan dibalas dengan pistol, nanti yang membawa senapan, dibalas dengan senapan, senapan mesin, senapan mesin sudah dibalas lagi mungkin dengan artileri, artileri sudah ada dengan misil, misil sudah nanti buruk kendali, buruk kendali sudah nanti nuklir, itu nggak ada batasnya antara bila menggunakan amunisi, bila menggunakan peluru aktif. Jadi, hanya dengan kesepakatan membawa batu dan kayu dan pisau saja ke perbatasan, itu bisa mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Nah, itulah kenapa mereka yang patroli di daerah ini cuma dilengkapi itu, sama sekali tidak bawa apa-apa. Jadi, memang berantemnya berantem taburan ala anak SMA saja. Paling yang menarik, mereka itu mempunyai, ya mereka bergerombol, sama, hampir mirip lah kayak taburannya anak SMA di Jakarta. Mereka cuma lempar batu, cuma pakai kayu, dan paling fatal pakai pisau. Nah, yang kejadian sekarang, itu digunakan banyak pisau untuk saling membunuh. Jadi, akhirnya jadi korban jiwa yang cukup besar di antara kedua belah pihak. Nah, mari kita lihat video berikutnya. Itu ada sekilas. Apa sih yang mereka bawa? Perhatikan yang mereka bawa. Sama sekali tidak ada senapan, pistol, maupun pluroaktif yang digunakan. Powerline semua cukup lengkap, di mana dilengkapi juga oleh jalan raya. Ini salah satu gambaran, sebuah kem di pegulungan dekat Himalaya sana. Mari kita cari tahu di mana letak tempat kejadian perkaranya, tempat di mana India dan China bentrokan. Oke, ini Indonesia. Seperti kita tahu, ada Australia dan Asia di utara. Nah, di timur Indonesia itu ada India, perbesarkan Pakistan dan Bangladesh. Dan ada China di utara. Tempatnya itu ada di utara dari India. Mari kita perbesar. Nah, seperti kita lihat di sini, ada Nepal, Pakistan, India, di mana di utara, di paling utara itu ada provinsi atau negara bagian Jamu dan Kashmir. Nah, di sini ada yang namanya Aksai Chin. Aksai Chin ini saat ini dikuasai oleh China. Dalam pendudukan China, tapi diklaim oleh India ini daerahnya. Daerahnya milik India yang saat ini dikuasai oleh China. Nah, India ini mencoba membuat jalan akses di pegunungan ini. Nah, jalan ini itu dianggap China sebagai landasan utama infrastruktur buat mengklaim teritori Aksai Chin. Nah, kondisinya itu di sini. Ini yang namanya finger 4 di sekitar sini. Nah, kalau mau dilihat, ini sungainya, ini ada Glacier. Dan di sini ada Perbatasannya yang diklaim. Nah, ini di utara dari Panggung Soe. Panggung Soe itu danau. Danau air tawar yang berdasarkan dari Glacier. Nah, danau ini 2 per 3 bagian ada di Tibet. Nah, saat ini Tibet itu kan dalam sudah milik China. Nah, jadi sisanya ini baru 1 per 3 bagian itu dimiliki oleh India. Nah, ini di sebelah utaranya. Di sini, kalau mau dilihat kita lihat. Ada apa sih ini? Seperti ini. Jadi, jalur ini itu dibuat jalan oleh India. India akan masuk ke Aksai Chin. Aksai Chin di sini. Dan di sini sudah ada di sini sepanjang daerah ini itu sudah ada tenda-tenda militer China. Di sini jalan yang lagi dibuat. Nah, kalau mau lihat. Nah, ini. Kondisi di sekitar sini terjadi bentrokannya. Oke, kita lihat dari sudut pandang lain. Ini terjadi di ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 5 km di atas permukaan laut. Oke. Ya, itulah itu kondisi dan letak daerah terjadi bentrokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax